Halo, di sesi ini saya mau share mengenai bagaimana cara kita mengembangkan kreativitas ketika kita ketemu chord minor, E minor 7, dalam artian ketika kita bermain tangga nada G mayor ya. Jadi ini fret ke 5, 7, 9 dan ini 12, biar agak berbeda ya. Harusnya di dua dotnya, kayak gitar-gitar ini, cuma dotnya kurang. Jadi ini fret 7 dan ini fret 9, E minor 7. Ketika kita bermain E minor 7, maka kita dengan mudah bermain tangga nada G aja ya, atau bermain tangga nada E minor. Nah, kalau dari tangga nada G, dari senar 6 kita berada di posisi ketiga. Rekan-rekan bisa coba kan. Rekan-rekan bisa coba kan. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Jadi bisa direkan-rekan coba kan. Kita juga bisa menggunakan yang namanya arpegio. Nah, salah satu arpegio yang saya senang lakukan di senar 5, 5 senar adalah. Nah, oke. Apa yang saya lakukan? Kemudian, E minor 7, down stroke senar 5 fret ke 7, hammer on senar 5 fret 10, down stroke senar 4 fret ke 9, down stroke senar 3 fret 7, hammer on senar 3 fret 9, down stroke senar 2 fret 8, dan down stroke senar 1 fret ke 7. Kemudian, hammer on senar 1 fret ke 7, up stroke senar 2 fret 8, kemudian up stroke senar 3 fret 9, kemudian pull off senar 3 fret ke 7, up stroke lagi senar 4 fret 7, kemudian up stroke senar 5 fret 10, dan pull off atau rekan-rekan bisa down stroke, tapi saya lebih prefer pull off senar 5 fret ke 7. Nah, rekan-rekan bisa coba kan. Nah, jadi ini kalau rekan-rekan baru belajar hari ini, maka ini. Itu lumayan lama waktunya ya, jadi enggak harus ngebut. Kita bisa langsung cobakan di permainan melodi kita. Saya kasih contoh tanpa harus ngebut. Nah, segitu pasti bisa. Nah, segitu pasti bisa. Nah. Nah, misalnya itu bisa dipotong menjadi permainan. permainan-melodi yang lebih kreatif gitu ya, kira-kira ya. Jadi kita bisa cobakan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan melodi lain yang terasa outside, walaupun sebenarnya tetap berada di dalam key center C, yaitu F sharp half diminished. F sharp minor 7, flat 5. Ini saya kasih contoh sebentar ya, biar terasa agak terasa outside. di dalam keempat. Tidak. Tidak. Terima kasih. Tidak. 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 Oke, apa yang saya lakukan dengan pola yang sama persis dengan E minor tadi Kita pakai senar 5 fret ke 9 Down stroke Kemudian hammer on ke senar 5 fret ke 12 Nah dia down stroke ke senar 4 fret ke 10 Kemudian down stroke lagi ke senar 3 fret ke 9 Hammer on ke senar 3 fret ke 11 Down stroke ke senar 2 fret ke 10 Down stroke ke senar 1 fret ke 8 Hammer on dan pull off ke 12 dan 8 lagi Up stroke ke senar 1 fret ke 10 Up stroke ke senar 2 fret ke 10 Maaf Kesenar 3 fret ke 11 Dan pull off ke senar 3 fret ke 9 Kemudian apa namanya Up stroke ke senar 4 fret ke 10 Kemudian up stroke lagi ke senar 5 fret ke 12 Dan bisa pull off ke senar 5 fret ke 9 Nah rekan-rekan bisa coba ini Nah rasain aja Nah saran saya ketika kita memulainya Jangan langsung mulai semuanya Itu akan membuat kita mati akal ini Sudah full banget gitu melodinya ya Saran saya bikin aja sedikit-sedikit Misalnya hanya 2 senar Ini memang mungkin gak enak Tapi ya memang Karena memang lambat gitu ya Tapi ya cepat itu adalah versi lambat yang dinaikin Bukan versi lambat yang dirubah Tapi cuma dinaikin temponya aja gitu Nah setelah bisa 2 senar mungkin 3 senar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke itu versi cepatnya Versi lambatnya Kita bisa membuat begini idenya ya Ascending Pakai E minor Descending Pakai F sharp half diminished Nah Ini enak nih Atau Nah jadi Descendingnya dulu Baru slide ke E minor Atau Kita bisa Ascending dari F sharp half diminished Baru 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 Nah Rekan-rekan bisa mencoba Nah jadi jangan Itu terlalu panjang Akan menyulitkan kita pelan-pelan aja dulu Memang bisa juga sih Tapi karena saya sudah latih dari perlahan Jadi rekan-rekan bisa mencobakan arpegio ini Dikit-dikit aja Bikin sequence-nya mungkin ya Nah atau Kalau lihat gambarnya Kita bisa membuat banyak hal Atau ini Nah Nah jadi rekan-rekan bisa Membuat banyak ide Kalau kita bermain perlahan terlebih dahulu Permainan melodi kita jadi menyenangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah gitu kira-kira ya Makanya jangan makin gemuk Kalau main gitar Oke Selamat berlatih Selamat berlatih Terima kasih telah menonton